Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, siapapun kita yang ada di tempat ini, baik yang Kristen maupun yang Muslim Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Setiap orang pasti pernah merasakan perasaan yang campur aduk Dia ada dalam suasana sukacita tapi juga dalam waktu yang sama, dia ada dalam keadaan yang berbeban atau berdukacita Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh ketujuh jemaat yang disebutkan dalam bacaan firman Tuhan saat ini Tujuh jemaat yang ada di Asia kecil yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia Mereka mengalami kesusahan sebagaimana juga yang dialami oleh Yohanes yang berada di Pulau Patmos Bapak Ibu, Saudara-saudara, tujuh jemaat ini menghadapi tekanan berat Menghadapi musuh-musuh yang hendak membuat mereka beralih dari keyakinan Dari kepercayaan mereka kepada Kristus Tekanan itu datang dari penguasa Romawi Dalam hal ini Kaisar Penguasa Roma yang disimbolkan dengan Babel Antikristus yang disimbolkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut Dan juga Nabi Palsu yang disimbolkan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi Kitab Wahyu ini memang tidak begitu mudah untuk dipahami ya Kitab Wahyu ini disebut kitab yang bercorak sastra apokaliktif Artinya kitab ini penuh dengan banyak simbol yang harus disingkapkan Ada simbol angka, warna, benda Kalau dalam bacaan kita disini ada sangka kalah Ada simbol hewan Dan berbagai peristiwa-peristiwa dasyat Simbol-simbol itu berkaitan dengan realitas Penderitaan yang dialami oleh mereka yang percaya kepada Kristus Tetapi juga Dalam kitab ini disaksikan kemuliaan Tuhan Sebagaimana yang kita perhatikan tadi dalam ayat 13 sampai 16 Gambaran anak manusia yang berjubah panjang Kepala dan rambut yang putih Tidak seperti putihnya rambut gue Kepala dan rambut yang putih Mata bagaikan nyala api Wajahnya bersinar Bagaikan matahari Sedara-sedara yang kekasih di dalam Tuhan Di masa kitab wahyu Dituliskan Hidup orang percaya Sangat menderita Menjadi orang Kristen Harus siap dengan segala ancaman Dimana kalau mereka tidak patuh Kepada penguasa Romawi Itu artinya game over Selesai Karena Kaisar waktu itu Menyebut diri sebagai Tuhan Karena itu dia minta orang Memperlakukannya dengan cara menyembah Dan mengagungkannya Dan siapa yang tidak menyatakan yang demikian Kekaisaran Romawi Atau Kaisar Romawi Akan memberikan sanksi berat Orang-orang Kristen Pada masa itu dikejar Dan dibunuh Bahkan Dalam sejarah Disebut bahwa Orang-orang yang rela Demi mempertahankan imannya Mereka dibakar hidup-hidup Mereka menjadi lilin yang menerangi kota Luar biasa Dan itu terjadi pada Masa Kaisar Nero Dan Domitianus Diperkirakan sekitar tahun 60-90 Masehi Pada masa itu Iman orang percaya benar-benar diuji Menjadi orang Kristen Harus siap dengan segala kemungkinan Yakni menghadapi kematian Bapak Ibu Sedara-sedara Sekalian kita yang dikasih oleh Tuhan Mereka menghadapi situasi sulit Karena harus melawan Dominasi antikristus Yang terwujud dalam bentuk Ketuasaan Kaisar Roma Iman yang membuat mereka menolak Untuk menyembah Kaisar Ini Taruhannya adalah nyawa Didahi mereka tertulis nama Bapak dan Kristus Bukan Nama antikristus Nah kalau didahi mereka ada nama Bapak dan Kristus Dan bukan antikristus Maka mereka tidak akan bisa melakukan transaksi Membeli ataupun menjual Sehingga orang-orang yang percaya Betul-betul keadaannya menjadi sangat Susah dan sulit Tidak bisa transaksi Mereka dianiaya karena iman Yang tetap tertuju kepada Kristus Itulah kenyataan hidup yang dialami Oleh tujuh jemaat yang ada di Asia pada waktu itu Di tengah tantangan yang begitu berat Firman Tuhan datang memberikan Pengharapan bagi mereka dengan berkata Perhatikan ayat 17 Dan ayat 18 Jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Yohanes yang menuliskan Yang kitab ini Juga menyebut dirinya pada ayat yang ke-9 Sebagai saudara dan sekutu umur dalam kesusahan Ini memberi pesan Supaya orang-orang percaya Pada masa itu dalam penderitaan dan kesulitan mereka Karena percayanya kepada Kristus Bahwa mereka tetap sehati dalam iman Tetap taat dan setia kepada Kristus Apapun resikonya mereka harus tetap setia sampai akhir Dan itu membuktikan Bahwa Allah Selalu hadir dan menyertai umatnya Kehadiran Yesus menyertai gereja Itu digambarkan sebagai anak manusia Dalam ayat yang ke-7 dari Pembacaan kita Bapak ibu sedara-sedara yang kekasih di dalam Tuhan Aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup aku telah mati Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya Dan Ini semua disampaikan Ketengah-tengah Umat Yang mengalami Penderitaan yang begitu hebat Tuhan berkata Janganlah kamu takut Coba kita bayangkan diri kita ya Kalau kita berada pada zaman gereja mula-mula waktu itu Di tengah Banyaknya penderitaan yang harus dialami Orang dibantai Tanpa membedakan Laki-laki atau perempuan Tua atau muda Anak-anak dan sebagainya Tangan para penguasa Seperti haus darah Akan anak-anak Tuhan Hidup seakan-akan Tidak memiliki arti lagi Di kondisi ini Kalau kita tidak kuat Menyaksikan hal tersebut Maka mungkin saja kita akan berkata Kalau Tuhan sayang kepada kami Kenapa Tuhan biarkan ini Kalau Tuhan peduli dengan kami Kenapa dia tidak hadir Dan banyak hal-hal lain yang kita katakan tentang dia Pertanyaan bagi kita bersama Apakah benar Allah tidak memperhatikan Derita umatnya Bapak ibu sedara-sedara Kita yang hadir bersama di siang hari ini Allah sungguh peduli akan hidup kita Sama seperti Allah Menyaksikan bagaimana umatnya Ketika dia bawa keluar dari Mesir Mereka diperbudak Mereka menangis Mereka menjerit Allah bertindak Allah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan Allah bertindak dan tindakannya adalah sempurna Ia membebaskan Ia membebaskan Umatnya dari tindisan dan mengantar mereka Di tempat yang baik Yakni di tanah perjanjian Walaupun menuju ke sana Mereka juga harus berhadapan dengan banyak Keadaan di padang gurun yang tidak mudah Demikian juga Dengan tindakan Allah Yang dinyatakan di zaman gereja mula-mula Keberadaan gereja sepanjang abad Itu membuktikan kepada kita Akan kebenaran sabdanya yang berkata Ketahuilah Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan Kalau Tuhan tidak menyertai gerejanya dan umatnya Tidak akan ada orang percaya sampai hari ini Tidak akan ada gereja Jadi memang terbukti bahwa Ia benar-benar menyertai kita sampai pada kesudahannya Sekalipun memang kita harus mengalami resiko Sebab iman kita kepadanya Yesus adalah yang mutlak Awal sejarah dan akhir sejarah Ada dalam genggamannya Yesus adalah Tuhan atas alam semesta Dan dialah yang menentukan Perjalanan sejarah hidup kita bersama Di dunia ini Oleh karena itu Ditegaskan bagi kita bersama Jangan kamu takut Jika keadaan dunia ini Sepertinya tidak menentu Kita Ditingatkan supaya jangan takut dan bimbang Yesus adalah alfa dan Omega Awal dan akhir Dia adalah sang pengendali masa awal Dan penentu masa akhir Yesus menyatakan bahwa Dialah yang mengendalikan dunia ini Untuk menuju pada kesempurnaannya Kita sudah beroleh jaminannya Lewat kematian dan kebangkitannya Jaminannya yaitu keselamatan hidup kita sekalian Dan jaminan itu akan disempurnakan Di saat Kristus akan datang lagi Untuk yang kedua kali Dan disanalah kita akan mengalami Langit yang baru dan bumi Yang baru Disinilah keluarga dan kita bersama Diingatkan kembali Di tengah-tengah keadaan dunia Yang selalu dibayang-bayangi oleh kematian Sudah hampir dua pekan Kekasih kita Bapak Arsel Telah meninggal Kedepan kita pun akan Menuju yang sama Tapi Tuhan Yesus Menyatakan pada kita bersama Bahwa ia memproklamirkan dirinya Sebagai pemenang Ia juga telah mengalami kematian Sebagaimana yang dialami oleh Kekasih kita ini Tetapi ia telah bangkit Sebagai yang sulung Dari kebangkitan semua orang yang percaya Ia menyebut dalam bacaan kita disini Kunci-kunci maut ada di tangannya Dan hal ini menjadi kepastian Bagi setiap orang Orang yang percaya Atas hidupnya dan atas matinya Bahwa barang siapa yang percaya Kepadanya Dia tidak akan binasa Melainkan beroleh hidup yang Kekal Jadi Bagi yang telah Mengakui Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Itu pengakuannya Gereja Gereja Toraja Yesus Kristus itulah Tuhan Dan Juru Selamat Bagi kita Yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka hanya Dialah jawaban Untuk hidup Bagi kita Untuk mengalami kekekalan Di luar dari itu Saya tidak bisa Menyatakan Akan ada Tapi Yesus bilang Di luar dari itu Tidak ada Di luar dari dia Yang kita alami Hanyalah kematian Gekal Karena itu Kepada keluarga Dan kita bersama Apapun tantangan Yang kita hidup Yang kita hadapi Kita puahyu Berbicara Kepada kita bersama Saat ini Supaya tetap Ada di dalam Kristus Jangan Sekali-kali Kita melepas Atau kita terlepas Dari dia Akhir dari semua Perjuangan Iman kita Di dalam Kristus Dijanjikan Kemenangan Dan ini bukan Sekedar kata-kata Pemanis Kosong Untuk kita dengar Kristus sendiri Sekali lagi Sudah menyatakan Dirinya sebagai Sang Alfa Dan Omega Yang Maha Kuasa Dialah yang mengetahui Apa yang terjadi Di awal Dan yang di akhir Oleh karena itu Berita tentang Kemenangannya ini Bukanlah Omong kosong Bagi kita Melainkan Berita yang Patut Kita pegang Teguh Dalam Keberadaan kita Sebagai orang Yang percaya Yesus ada Dalam Segala realitas Yang kita Alami Di dunia ini Termasuk Atas Kematian Yang dialami Oleh keluarga Kekasih kita Di tempat ini Bahwa kiranya Keluarga Dan kita Semua Yang akan Nanti Membawa Jenazah Kekasih kita Ketempat Pemakaman Meskipun Kita bersedih Tapi tetap Ada pengharapan Dalam diri Kita bersama Bahwa Almarhum Bapak Julius Minggu Itu ada Dalam Kekuasaan Tuhan Ia telah Percaya Di dalam Yesus Kristus Atas hidupnya Ia mati Juga Di dalam Kristus Tuhan Yang menjanjikan Kemenangan Kiranya Keluarga Dan kita Bersama Sungguh Dikuatkan Pada kesempatan Siang hari ini Berdasar Kebenaran Firman Tuhan Untuk Kemudian Melepas Dan Membawa Jenazah Kekasih kita Ini Ketempat Pemakaman Setelah itu Kita sudah Tidak akan Lagi Melihat Jasad Kekasih kita Ini Yang ada Tinggal Kenangan Kitalah Yang harus Berjuang Yang masih Hidup Ini Supaya Tetap Ada Di dalam Tuhan Sampai Kematian Kita Rokudus Menolong Kita Bersama Amin